Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh atau Mbah Wahab Hasbuloh merupakan salah satu seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Wahab Hasbuloh adalah pengarang syair, Yalal Waton, yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahlihin. Di sisi lain Mbah Wahab juga memiliki karomah yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Sekitar tahun 1970-an dilakukan pemugaran bangunan Wismakabah dan sebagian pondok pesantren Al-Latifiyah Bahrul Ulum Jombang. Tanpa disangka akibat pemugaran bangunan tersebut banyak jin yang tidak merasa nyaman, akibatnya para santri neleming karena kerasukan jin. Akhirnya Mbah Wahab turun tangan. Seluruh jin yang merasuki para santri tersebut dikumpulkan dan diikat menjadi satu. Tentu untuk melakukan hal tersebut harus dengan cara spiritual. Selanjutnya Mbah Wahab memanggil keponakannya Kiai Soleh Abdul Hamid. Setelah Kiai Soleh datang Mbah Wahab berkata, Soleh, tulung jin-jin iki pindahin nang dam kali etan. Soleh, tolong pindahkan jin-jin ini ke bendungan di timur sungai pondok. Inggi Wak Aji, baik Paman Haji, jawab Kiai Soleh. Selanjutnya Kiai Soleh berusaha membopong para jin tersebut dengan posisi kedua tangan di depan namun apa yang terjadi? Kiai Soleh tidak kuat mengangkat para jin tersebut dan berseru kepada Kiai Wahab. Wak Aji Abot Kulomboten Kiyat, Paman Haji, berat. Saya tidak kuat mengangkatnya. Mendengar keponakannya tidak kuat mengangkat para jin. Mbah Wahab mendekati Kiai Soleh sambil mempraktekan posisi kedua tangan di belakang kayak menggendong. Seraya berkata, Begini lho cara mengangkatnya. Selanjutnya Kiai Soleh menirukan posisi tangan Mbah Wahab dan digendonglah para jin tersebut ke arah timur menuju dam sungai sebelah timur pondok. Sesampai didampar jin diletakkan di situ dengan baik dan jin tersebut menerima tanpa perlawanan. Dikisahkan pada saat itu para Kiai yang dipimpin oleh Mbah Kiai Abbas Buntet sepakat melanjutkan perjalanan menuju Semarang dalam rangka menghadiri pertemuan ulama NU meski waktu sudah beranjak malam. Rombongan Kiai ini terdiri dari Mbah Wahab Hasbuloh, Kiai Asad Syamsul Arifin, Kiai Bisri Shansuri, dan Kiai Abbas Buntet. Berangkatlah rombongan dari jombang naik mobil sedan milik Mbah Wahab Hasbuloh. Mereka tidak langsung ke tempat tujuan, tetapi singgah di beberapa pesantren dan kediaman Kiai yang dikenal. Pesantren Langitan menjadi destinasi pertama rombongan. Singkat cerita para Kiai tetap melanjutkan rencana perjalanan sebelum nanti singgah lagi di pesantren sarang. Malam hari rombongan mulai memasuki wilayah hutan cepu dan seketika segerombolan begal menghadang di tengah jalan. Melihat gerombolan begal mencegat Kiai Asad pun turun dan mencoba bernegosiasi. Namun yang dilakukan Kiai Asad tidak berhasil. Beberapa begal semakin beringas mengeluarkan senjata tajam. Melihat gelagat begal mulai tak terkendali Kiai Abbas turun tangan membantu Kiai Asad. Begal pun terjatuh dan perlawanan sengit belum berhenti. Kiai Abbas pun memberi kode untuk membangunkan Kiai Bisri. Ada apa ini ramai sekali? Tanya Mbah Bisri. Begal nekat. Jawabnya, Kiai Bisri mencoba mengamati Kiai Abbas yang sedang menghadapi keberingasan sekelompok begal. Kalau itu bagiannya Kiai Wahab. Ungkap Kiai Bisri. Kang, kang, itu ada begal nekat. Kiai Bisri menepuk pundak Mbah Wahab. Ada apa? Tanya beliau. Begal. Kiai Bisri membisiki. Oh begini loh caranya. Kata Mbah Wahab sambil mengangkat kedua telapak tangannya. Kemudian, suara keras tepukan tangan beliau menuntaskan pertarungan. Seketika kelompok begal pun terpental dan terjungkal kaku tidak berdaya. Itulah karomah Mbah Wahab Hasbuloh yang mampu melumpuhkan begal hanya dengan sekali tepukan. Ketika Kiai Abdul Wahab Hasbuloh tertawa saat mentalkin Kiai Abdul Karim Lirboyo. Romo Kiai Mbah Abdul Karim, pendiri ponpes Lirboyo ke diri yang biasa disebut Mbah Manap, wafat. Saat pemakaman Mbah Manap, yang mentalkin adalah Kiai Abdul Wahab Casbuloh tambak beras jombang yang biasa disebut Mbah Wahab. Ada kejadian unik saat Mbah Wahab mentalkin Mbah Manap ini. Saat mentalkin, Mbah Wahab awalnya mentalkin yang biasa dibaca modin saat mentalkin mait. Namun saat di akhir pembacaan talkin, Mbah Wahab menambahi dengan Dawuh, Kiai Abdul Karim, menawi malaikat Tanglet Punopo Partai Sampeyan, jawab kanti tegas partai Kulo NU. Jikalau malaikat bertanya apa partaimu, jawab dengan tegas partai saya NU. Mbah Wahab Dawuh demikian karena di saat itu suasana politik sedang hangat-hangatnya. Setelah mentalkin Mbah Manap dengan Dawuh demikian, Mbah Wahab tiba-tiba tertawa. Semua hadirin kaget heran bingung, suasana duka kom Mbah Wahab malah tertawa. Tidak ada yang tahu alasan kenapa beliau tertawa saat mentalkin. Selidik punya selidik, Mbah Wahab akhirnya menjawab soal beliau tertawa saat itu. Gimana saya gak tertawa, lah tiba-tiba saya dikasih dengar sendiri Mbah Manap menjawab. Lawong kayak gitu kok ditanyakan. Kisah sorban Mbah Wahab Hasbuloh, Al-Kisah ada seseorang yang luar biasa bencinya kepada Kiai Afandi, Abdul Muin Syafi atau lebih dikenal dengan Abah Afandi. Pada masa itu masih banyak para jawara yang sakti dengan ilmu-ilmu hitam. Terlampau bencinya mereka pada Abah Afandi sehingga segala macam cara dilakukan oleh orang tersebut untuk mencelakakan Abah Afandi. Pernah mereka menghadang di jalan dengan senjata tajam bahkan mengajak duel namun Alhamdulillah, Allah memenangkan dan menyelamatkan Abah Afandi meskipun Abah Afandi bertangan kosong tanpa senjata. Akan tetapi hal tersebut justru membuat si pembenci itu semakin menjadi-jadi bencinya kepada Abah Afandi. Sering pula Abah Afandi mendapat kiriman benda-benda aneh di tengah malam yang orang awam menyebutnya santet. Sampai akhirnya Almarhum Kiai Fatoni, senior Abah Afandi saat di pesantren Tebuireng, asal penganjang Indramayu, memberitahu Abah Afandi bahwa orang tersebut sedang menyiapkan sejumlah jawara dan setiap malam mereka melakukan ritual ilmu hitam dengan tujuan ingin membunuh Abah Afandi. Kiai Fatoni pun menegaskan, ini saya menelusuri sendiri kebenaran berita tersebut dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri setiap malam mereka berada di sebuah rumah tua kosong mengadakan ritual. Kewal ilmu hitam untuk membunuh jenengan, Abah Afandi, mereka sedang mencari waktu yang tepat. Ujar Kiai Fatoni Mendengar penjelasan Kiai Fatoni tersebut, Abah Afandi pun langsung meluncur soan pada gurunya Kiai Wahab Hasbullah. Saat itu Kiai Wahab selesai mengimami jamaah di masjid pesantren tambak beras. Abah Afandi langsung menceritakan masalahnya pada Kiai-Kiai Wahab di ruang tamunya. Kiai Wahab berpesan akar Abah Afandi memperbanyak membaca Hizib Nasor yang memang sudah lama diijazahkan Kiai Wahab pada muridnya dari Indramayu tersebut. Kiai Wahab lantas melepaskan sorban yang melilit di kepalanya seraya berdoa sebentar kepada Allah. Kemudian Kiai Wahab menggosok-gosokkan sorban yang biasa melingkar di kepala beliau tersebut ke wajah Abah Afandi muda, seraya berkata. Sudah Afandi mulai sekarang orang tersebut tidak akan lagi mengganggumu. Pulang dari soan Kiai Wahab di tengah jalan Abah Afandi dihadang oleh orang tidak dikenal. Abah Afandi pun ekstra hati-hati karena gelagat orang tersebut tampak mencurigakan. Namun yang terjadi orang tersebut justru bersimpuh dan minta maaf pada Abah Afandi. Abah Afandi pun terheran-heran karena memang tidak kenal dengannya. Saya ketuanya jawara yang dibayar oleh si Fulan, nama Samaran, dia membayarku dan teman-temanku untuk membunuhmu. Semula saya dan teman-teman sudah siap dan bertekad akan membunuhmu. Namun tiba-tiba hari ini saya dan teman-teman merasakan takut yang luar biasa. Terus terang saya tidak berani mengganggumu. Teman-teman saya pun sudah pulang ke daerahnya, tutur jawara tersebut. Dan saya ini juga disuruh mewakili orang yang membencimu untuk meminta maaf. Tambah sang jawara tersebut. Menyaksikan hal itu Abah Afandi pun berkata, Leah sudah saya maafkan, bilang pada yang menyuruhmu jangan mengganggu saya lagi. Abah Afandi pun meninggalkan orang itu sambil bersyukur pada Allah seraya bergumam. Alhamdulillah doa kiai wahab memang mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah. Para kiai selalu menjadi tumpuan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalannya, yang kadangkala unik dan perlu penyelesaian yang bijak tanpa meninggalkan kaida agama. Kiai wahab khas buloh pernah mengizinkan kurban sapi untuk berdelapan orang, padahal ketentuannya adalah kurban sapi maksimal untuk bertujuh. Kisah berikut bahkan melibatkan dua tokoh besar NU, berhadapan dengan masyarakat desa yang awam. Seorang warga desa berkeinginan untuk berkurban sapi. Persoalannya orang tersebut menginginkan agar kurban tersebut dapat diniatkan untuk delapan orang. Bukan tujuh. Pertama-tama, warga tersebut mengunjungi kediaman Kiai Bisris Shansuri di daerah Denanyar, Jombang. Singkat cerita, ia mengutarakan maksudnya untuk berkurban sapi yang diniatkan untuk delapan orang. Tentu saja, Kiai Bisri yang sangat ketat menjaga kaidah fikih menolak permintaan itu. Kalau kurban berdelapan, ia harus satu sapi ditambah satu kambing. Orang kampung tentu punya logika berpikir sendiri. Ia protes, karena ia berharap nanti di akhirat, sapi tersebut bisa menjadi kendaraan bagi seluruh anggota keluarganya. Bisa apa tidak Kiai? Kita korban satu sapi yang gemuk biar muat delapan orang, kan anak saya masih kecil-kecil. Masak ngak ada sapi yang muat delapan orang. Soalnya kalau satu sapi dan satu kambing, nanti kalau di oro-oro maksyar ketlisut, susah nanti carinya. Kita ingin masuk surga bareng-bareng. Kiai Bisri dengan tegas menyatakan ngak bisa kurban sapi untuk berdelapan karena memang kaidah fikihnya begitu. Singkat cerita, orang desa tersebut kekeh dengan keinginannya dan tidak mau menerima saran dari Mbah Bisri Shansuri. Karena tidak ada penyelesaian, ia lalu pulang. Karena sudah mantap dengan niatnya, ia kemudian mendatangi kediaman Kiai Haji Wahab Casbula di daerah Tambak Beras Jombang. Di rumah Kiai Wahab, ia menceritakan maksudnya, saya ingin kurban satu sapi yang gemuk untuk delapan orang. Kiai Wahab pertama terteguh dengan permintaan tersebut, setelah berpikir sejenak. Kemudian ia menjawab, yang ngak apa-apa, bisa buat berdelapan, sembelih kurbannya di sini saja. Tapi ia masih ragu, kata Kiai Bisri, tidak bisa kurban sapi untuk berdelapan. Itu fikihnya Kiai Bisri, fikih di sini bisa, jawab Mbah Wahab. Kemudian Kiai Wahab bertanya, sekarang gini, anakmu umur berapa yang paling kecil? Baru usia tiga bulan Kiai, jawab warga desa itu. Gini, anakmu kan kecil, nah, tambah kambing satu untuk tangga supaya bisa buat ancik-ancik. Kalau tidak kamu tambahkan kambing satu, tidak bisa naik, nanti malah ditinggal sapi. Tidak melebus warga bareng, bujukan Kiai Wahab tersebut masuk di logika warga kampung tersebut. Ya sudah nanti saya tambahin kambing satu yang gemuk, biar kuat buat ancik-ancik. Akhirnya, ketemulah solusi yang diinginkan oleh warga desa tersebut. Secara fikih tetap sah dan memuaskan keinginan warga desa tersebut.